Sejumlah usaha terkena dampak kenaikan harga pangan, produsen kue di Tangerang, Banten terpaksa menaikkan harga jual kuenya karena adanya kenaikan harga telur dan gula. Sedangkan di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, produsen tahu tempe menurunkan kapasitas produksi dan ukuran tahu tempenya imbas kenaikan harga kedelai impor. Kenaikan harga telur dan gula di pasaran berpengaruh pada usaha produksi kue rumahan di kota Tangerang, Banten. Kiosk kue Devin salah satunya. Sejak adanya kenaikan harga bahan utama seperti telur dan gula, membuat toko ini menaikkan harga kuenya. Misalnya kue bolu pandan yang biasa dibanderol Rp28.000, kini harganya naik menjadi Rp30.000 per buah. Meski akibatnya jumlah penjualan menurun, langkah itu tetap dilakukan demi menutupi ongkos produksi. Sementara itu di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, sejumlah produsen tahu tempe di Kecamatan Soreang harus putar otak, agar usahanya tidak gulung tikar. Sebab bahan baku tahu dan tempe, yakni kedelai impor mengalami kenaikan dari harga Rp11.800 menjadi Rp13.000 per kilogram pada Jumat. Untuk menyiasati biaya produksi, produsen tahu tempe di Kecamatan Soreang ini terpaksa mengurangi kapasitas produksi. Biasanya dalam sehari, pabrik ini membutuhkan 150 kilogram kedelai, namun sejak seminggu terakhir diturunkan menjadi 80 kilogram kedelai per hari. Penurunan kapasitas produksi ini membuat sejumlah pekerja untuk sementara dirumahkan. Selain itu, ukuran tahu tempe yang diproduksi juga diperkecil untuk mempertahankan harga jualnya.